Menarik sekali ya, tadi Mas Soni sudah sharing tentang bagaimana respon dari teknologi NetApp dalam merespon gimana sih life cycle next-gen data manajemen saat ini dengan policy-based manajemen datanya. Nah, perkenalkan sekali lagi nama saya Han India Permatasari. Boleh panggil saya India saja buat teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin belum pernah kenal ya sama saya atau belum pernah bertemu. Nah, saya merupakan representatif dari rubrik Indonesia dan pada hari ini saya mau nijinkan saya untuk sedikit sharing tentang how to double down on data protection with rubrik NetApp. Nah, ini sebagai bagian yang tidak lepas dari tujuan utama kita yaitu next-gen life cycle data manajemen. Nah, ngomong-ngomong tentang data protection ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang data protection itu tidak lepas dari konsep utama dari data manajemen. Nah, pentingnya data manajemen ini kalau boleh kita lihat secara general saat ini sebenarnya ada tiga konsep utama atau ada tiga kriteria utama yang ideal untuk membentuk suatu data manajemen yaitu yang pertama adalah adanya sistem yang modernize dan adanya suatu otomasi. Nah, ini sebenarnya untuk merespon adanya scale data atau growth data yang semakin masif sekarang ini ya di era modern. Sekali ini, selain itu kemampuan untuk di-extend data manajemen ini untuk di-extend ke environment multi-cloud atau hybrid cloud itu juga sangat penting karena memang trend saat ini juga mengarah ke sana. Nah, selain itu satu kriteria utama lagi untuk membentuk data manajemen yang ideal itu tidak lepas dari adanya suatu mitigasi untuk data risk. Nah, ini semua bertujuan supaya comply sesuai dengan data privacy atau regulasi yang ada. Nah, ngomong-ngomong tentang data manajemen yang ideal ini nah, kalau boleh dibilang teknologi tradisional atau teknologi legacy ya warisan ini sebenarnya tidak begitu fit dengan kriteria yang umum. Jadi, dari tiga kriteria tadi itu sebenarnya teknologi tradisional ini kurang bisa mengikuti ya kurang bisa keep up. Kenapa? Karena sebenarnya teknologi tradisional itu identik atau ya memang kita sudah kenal semuanya bahwa teknologi tradisional itu begitu kompleks. Nah, nanti semakin data itu berkembang, semakin masif biasanya kompleksitas itu akan terus bertambah. Kompleksitas ini datang dari mana? Dari berbagai hal ya, mulai dari infrastrukturnya, arkitekturnya, kemudian nanti waktu day-to-day operasionalnya juga sangat kompleks biasanya. Nah, kompleksitas yang semakin berkembang ini juga diikuti dengan biasanya makin mahal ya solusinya. Nah, belum lagi nanti kalau ngomongin tentang recovery data. Nah, karena data manajemen itu pasti tidak lepas sama yang namanya recovery data. Ini biasanya recovery-nya juga akan berimbas, makin masif, makin kompleks, ini recovery-nya akan makin lambat atau slow. Nah, rubrik di sini ingin menjawab, sebenarnya waktu kita di-deploy atau kita datang pertama kali ke dunia ini, sebenarnya kita ingin menjawab kriteria ideal untuk data manajemen itu seperti apa. Jadi, memang dari core-nya, rubrik ini menjawab kebutuhan seperti adanya modernisasi atau adanya otomasi di core teknologi rubrik. Nah, ini diwujudkan dengan apa? Nah, rubrik itu nanti secara, mungkin saya nanti bisa jelaskan lebih detail. Jadi, teknologi rubrik itu memang didesain semodern mungkin. Ini untuk menghilangkan berbagai macam single point of failure yang ada di teknologi tradisional. Nah, modernisasi ini diwujudkan dengan adanya nanti unifikasi visibility, dimanapun data rekan-rekan sekalian berada, kemudian sisi otomasi ini diwujudkan dengan adanya otomasi berbasis SLE ya, Service Level Agreement. Nah, kemudian adanya sistem yang modern dan ter-automat ini, nanti akan menimbulkan proses recovery yang jauh-jauh lebih cepat. Jadi, rubrik nanti dapat memberikan sistem recovery yang rapid atau instant ya, cepat. Nah, kemudian memang pada dasarnya seharusnya teknologi modern itu basisnya API. Karena sekarang kita ngomongin apa-apa API ya. Nah, rubrik ini dari core-nya juga dideploy semuanya API first. Nah, kemudian dari sisi security, untuk sisi security ini juga tidak ditinggalkan sama rubrik, justru malah juga menjadi satu concern yang kita selalu utamakan. Jadi, ini sudah berada di core design dari rubrik. Selain itu, rubrik juga menjawab kriteria ideal tadi, yaitu rubrik ini secara management-nya juga bisa di-extend untuk berintegrasi dengan multi-cloud environment atau hybrid cloud. Jadi, apapun workload ataupun data yang berada di on-premise maupun workload native yang berada di public cloud ini ya, ini bisa di-manage sama rubrik juga. Selain itu, rubrik juga mempunyai kemampuan juga untuk menjawab kriteria ideal ketiga, yaitu untuk memitigasi data risk. Jadi, rubrik nanti punya beberapa fitur untuk bagaimana caranya rubrik menjawab adanya resiko serangan pada data ataupun untuk memenuhi regulasi security yang ada. Nah, rubrik dan netep ini adalah, kalau boleh dibilang, kita adalah risiko solusi yang better together. Jadi, kalau rubrik plus netep, ini kita tujuannya adalah untuk memodernisasi sistem data protection. Ya, kenapa dengan sistem simplified data protection-nya, jadi kita menyederhanakan sistem, berbagai macam sistem SLE engine tadi, kemudian kita juga mempunyai kemampuan untuk dapat mengakselerasi cloud journey, kemudian kita juga punya berbagai fitur yang mempunyai kemampuan untuk penguasaan dalam data intelijen, berkata di framework metadata, metadata itu selalu kita keep untuk kita indexing dan lain-lain, ini memungkinkan melakukan recovery data dimanapun data itu berada. Nah, ini kalau ditambah netep, netep itu merupakan hybrid cloud leader ya. Jadi, memang teknologi netep ini selalu mengedepankan data dan aplikasi customer itu berada di tempat yang tepat, nah ini untuk mengakselerasi inovasi yang akan dilakukan oleh customer. Kemudian, adanya storage grid, ini sebagai salah satu solusi untuk archival location, long-term retention, dan storage grid ini mempunyai kemampuan yang menurut kita semua, itu sangat efisien, kemudian durable, kemudian fleksibel, nah ini merupakan solusi yang pas sekali untuk memberikan manfaat yang maksimal. Nah, jadi dengan adanya rubrik plus netep storage grid ini, maka rekan-rekan sekalian bisa memanfaatkan proses keseluruhan end-to-end lifecycle data dan juga untuk berintegrasi dengan environment hybrid cloud, ini juga sangat fleksibel. Kemudian, karena adanya global namespace, kemudian simple search dari rubrik, nah itu juga instance data accessibility atau kapanpun dan dimanapun data dari rekan-rekan sekalian berada, itu dapat langsung diakses untuk memberikan proses recovery yang sangat cepat. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax